bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi good morning students how are you today hopefully you are fine and always be happy bufadmi sualuda akan semoga anak-anakku selalu sehat meskipun masih belajar di rumah oke this morning we will study about english lesson 5 hari ini kita akan belajar di bahasa inggris bab 5 bab 5 tentang apakah kita akan belajar pada pagi hari ini yaitu we will study about abilities oke dear students tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama siswa mengetahui dan memahami penggunaan kata dalam ekspresi kemampuan dan ketidakmampuan dalam melakukan suatu aktivitas yang kedua siswa mampu membuat kalimat sederhana mengenai ekspresi kemampuan dan ketidakmampuan yang ketiga siswa mengetahui dan memahami tentang nama-nama anggota tubuh yang keempat siswa mampu mengucapkan kosa kata tentang anggota tubuh dengan ejaan yang baik dan benar dalam bahasa inggris yang kelima siswa mampu membuat kalimat sederhana tentang kemampuan atau ketidakmampuan anggota tubuh dalam melakukan sesuatu oke sekarang kita akan mempelajari tentang abilities yaitu can atau cannot anak-anakku semua pasti masih bertanya-tanya untuk apa can atau cannot itu digunakan nah sekarang kita akan belajar tentang hal itu oke before studying this morning let's pray basmala together bismillahirrahmanirrahim semoga Allah memudahkan dan melancarkan kita dalam tolabul ilmi pada pagi hari ini oke bisa dilihat di layar hp atau laptop kalian itu sudah bufak dituliskan penggunaan can and cannot can artinya bisa atau dapat yaitu melakukan sesuatu sedangkan cannot artinya tidak bisa atau tidak dapat melakukan sesuatu oke look at the examples lihatlah contoh-contoh berikut ini number one a rabbit can hope a rabbit can hope seekor kelinci bisa melompat number two a rabbit cannot fly a rabbit cannot fly seekor kelinci tidak bisa terbang can and cannot number three a horse can run seekor kuda bisa atau mampu berlari sedangkan a horse cannot sing seekor kuda tidak bisa bernyanyi can and cannot number five a fish can swim seekor ikan bisa berenang sedangkan a fish cannot fly seekor ikan tidak bisa terbang seekor ikan tidak bisa terbang itulah beberapa contoh mengenai ekspresi ability can atau cannot sekarang bufati akan menampilkan beberapa gambar di layar hp atau laptop kalian nanti kita membuat kalimat bersama sama ataukah itu nanti bisa can ataukah cannot bufati kasih contohnya dulu misalnya nomor satu a cat climb kira-kira can atau cannot seekor kucing climb naik naik pohon bisa atau tidak bisa berarti kalimatnya menjadi a cat can climb a cat can climb number number two a fish fly a fish seekor ikan fly terbang kira-kira can atau cannot cannot berarti menjadi kalimatnya a fish cannot fly a fish cannot fly oke now look at the pictures number one ada gambar apa what picture is it ready di situ sudah ada a rabbit hope seekor kelinci melompat kira-kira can atau cannot can menjadi kalimatnya a rabbit can hope a rabbit can hope look at pictures number two what picture is it a bird a bird sing a bird sing can or cannot can so kalimatnya menjadi a bird can sing oke look at number three what picture is it a turtle a turtle a turtle run run apa run berlari berarti can atau cannot cannot berarti kalimatnya menjadi a turtle cannot run a turtle cannot run oke next picture what picture is it what picture is it a snake a snake a snake fly can or cannot a snake can fly atau a snake cannot fly yang mana yang kalian tuliskan a snake cannot fly tidak bisa berbang ya itulah tentang penggunaan expression of abilities can atau cannot sekarang Fumfami juga akan menjelaskan beberapa anggota tubuh kita yang bisa atau tidak bisa digunakan untuk melakukan suatu aktivitas oke look at this picture what are these these are eyes yeah eyes eyes I can see with my eyes I can see with my eyes aku bisa melihat dengan mataku oke number two what picture is it nose ya nose kira-kira bisa digunakan apa ya nose I can smell with my nose nose I can smell with my nose aku bisa membau dengan hidungku oke next is what picture is it it is mouth oke this is mouth kira-kira bisa digunakan untuk apa I can eat makan ya I can eat with my mouth oke next picture what picture is it it is tongue oke tongue where is your tongue show me your tongue tunjukkan lidah kalian oke digunakan untuk apa lidah I can eat with my tongue aku bisa merasakan makanan rasa ya makanan atau minuman dengan lidahku taste taste ya oke next what picture is it it is hand oke hand kira-kira bisa digunakan untuk apa hand hand memegang sesuatu ya berarti I can hold with my hands I can hold with my hands ya oke next what picture is it what picture oke what picture are this these are feet these are feet kira-kira bisa digunakan apa ya kaki ya oke berjalan ya berarti I can walk with my feet I can walk with my feet oke next what picture is it ear ear can you show me where is your ears coba touch your ear dipegang ears nya kalian dimana oke sudah kira-kira bisa digunakan untuk apa oke mendengar berarti I can hear with my ears I can hear with my ears itulah tadi anak-anak anggota tubuh yang berfungsi tertentu ini ada vocabularis atau catatan silahkan nanti anak-anak kosa katanya bisa dicatat di buku tulis kalian sudah bufatmi catatkan disitu nanti jangan lupa untuk dicatat dan untuk belajar oke sekarang latihan soal disitu ada 10 latihan soal silahkan nanti anak-anak kerjakan pasti bisa karena bufatmi yakin anak-anakku setelah belajar hari ini pasti bisa menjawabnya dengan mudah latihan soal kemudian ada tugas di rumah silahkan anak-anakku nanti mengerjakan please ask your homework page 35 36 37 and 40 silahkan nanti dikerjakan halaman 35 36 37 dan 40 oke hari ini kita sudah belajar banyak ya tentang nama-nama aktivitas nama-nama anggota tubuh dan fungsinya masing-masing serta tentang expression of abilities digunakan untuk apa saja can dan cannot oke anak-anakku semua maybe that's all for today thanks for your attention tetap jaga kesehatan di rumah see you bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh